Sepulang dari sekolah, Lota langsung membantu ibunya. Tak pernah bermain, meskipun teman-temannya selalu ajak untuk bermain. Ibu, Lota pulang ibu, silahkan ganti pakaianmu nah. Habis itu, kamu langsung makan ya. Ibu sudah siapin makanan untuk kamu di dapur. Kamu makan sendiri ya. Ibu masih kerja. Iya, ibu. Setelah selesai makan, Lota selalu membantu ibunya menggulung benang. Hingga sampai sore tiba, Lota kemudian mengasap parah untuk berangkat ke kebun. Ibu, di mana ibu simpan bolaku? Coba kamu cari di kolom meja, nak. Kemarin ibu lihat kamu taruh di bawah kolom meja. Iya, ibu. Ini bolanya sudah ketemu. Lota berangkat ya. Iya. Ntar pulang, jalan terlalu malam, nak. Iya, ibu. Di tengah perjalanan, Lota tidak pernah berjalan. Jarak dari rumah ke kebun sekitar 2 km jauhnya. Namun Lota menempuh perjalanan itu dengan waktu 10 menit atau kurang. Saat keluar dari rumah, Lota selalu berlari dan kadang sambil menendang bola yang di bawahnya. Setelah tiba di kebun, kali ini jantung pisang tidak lagi sasaran timbakannya. Sebab jika Lota bermain lagi, maka rumput akan semakin panjang. Semak belantaran akan menghiasi kebunnya. Tak mau kebunnya kotor, Lota selalu menjaga dan merawatnya. Menanam dan selalu mencari hasil yang bisa dimanfaatkan untuk makan ataupun dijual. Saat sore menjelang, Lota mulai membereskan semua hasil yang sudah diakumpul. Dengan kayu bakar yang sudah siap untuk dipikul, Lota kemudian pulang karena takut hari sudah semakin gelap. Setibanya di rumah, Lota ingat bahwa besok dimana dia akan mengutarakan perasaannya kepada seseorang. Dan malam itu juga, Lota mulai belajar untuk merangkai kata romantis yang penuh makna untuk dipersembahkan kepada wanita cantik yang tersenyum dengannya. Lota, makan dulu nak, baru tidur. Tunggu bu, Lota masih belajar. Bentar selesai belajar, kamu makan ya? Iya bu. Dengan pikirannya masih anak-anak, Lota merasa pusing ingin menulis kalimat apa. Tulisan pertama yang dia corek dalam lembar kertas cinta berisi. Selamat pagi adik. Kamu mau gak jadi pacar saya? Lota merasa tidak puas karena kalimatnya ditulis hanya sepotong. Sedangkan masih ada kolom yang kosong yang belum ditulis. Akhirnya, Lota berniat mencari kembali buku bahasa Indonesia yang waktu dia masih SMP. Disitulah, Lota menemukan puisi cinta yang menerangkan sair-sair romantis untuk seorang kekasih. Dan disinilah, Lota mulai mengikuti, mengubah puisi itu ke dalam surat cinta yang benar-benar sangat romantis. Iya, untuk wanita terindah yang kulihat pagi tadi. Hari ini, kurangkikan kata, meskipun tak bermakna. Tapi aku ingin engkau membacanya. Dalam rasa yang berkejolak dalam dada. Aku ingin mengutarakan perasaanku kepada kamu. Namun aku masih takut. Takut engkau menolakku. Tapi, sebelum perasaan itu benar-benar terjadi, Ijinkan aku mengatakan sejujurnya kepadamu. Saat pertama kali melihat senyum, Pikiranku terbayang akan emuninya turun saat pagi. Menyecungkan hati. Menenangkan batik. Disitulah aku yakin. Bahwa, engkau lah wanita pertama yang aku suka. Hadir dengan belita untuk menerangkan gelapku di saat malam tiba. Engkau datang saat aku berada di sisi yang terhina. Jika benar engkau adalah garis tanganku. Dalam surat tak berbentuk gambar wajahku ini. Aku mohon, terimalah aku sebagai pacaranku. Bah, Luta. Setelah menulis surat cinta itu, Luta kemudian menyimpannya di salah-salah buku yang akan dibawanya nanti. Luta. Luta. Apa kamu sudah tidur, nak? Belum, bu. Sedikit lagi, Luta baru pergi makan. Setelah semuanya beres, Luta pun akhirnya pergi makan. Dan kemudian tidur. Keesokan paginya, Seperti biasa, Luta melakukan aktivitasnya sampai dia berangkat ke sekolah. Setiba di sekolah, Temannya Giar sudah menunggu di depan pintu pagar sekolah. Luta. Luta. Bagaimana? Apa kamu sudah menulis surat itu? Sudah, Giar. Ini. Sebentar kamu antar ke dia, ya? Oke. Tapi setelah istirahat pertama, Baru saya antar. Tiba-tiba, Entah sengaja ataupun tidak, Putri Kayangan itu lewat di samping Luta. Luta. Kamu tunggu di sini. Saya titip suratnya dulu. Jangan sekarang, Giar. Jangan dulu. Aduh, gak awal. Jantung saya sudah mau copot ini. Kamu suruh jantungmu jangan dulu copot sekarang. Rumah sakit belum buka jam segini. Sambil bercanda, Giar pun memberikan surat cinta itu kepada perempuan yang mencari pujaan Luta. Ada Nuna. Tunggu dulu. Ini. Arah titipan sederhana dari teman saya. Tapi, Jangan bukan di tempat ini, ya? Nanti teman saya jantungnya bisa copot. Dari siapa ini, Kak? Itu orangnya, Dek. Setelah perempuan itu melihat Luta, Wajah cantiknya langsung tersenyum. Dia pun kemudian menerima surat cinta itu dengan tulus hati. Namun Luta masih takut akan isi suratnya tak mau bergerak di balik pintu pagar sekolah. Luta, Ayo kita masuk ke kelas. Kapan dia memberi jawabannya? Tunggu saja. Dia juga belum baca. Itu nanti urusan saya. Mari kita masuk ke kelas. Sebuah persahabatan yang memang sungguh akrab. Sambil melangkah menuju kelas, Keduanya bergurau dan tertawa dengan tingkah Luta yang memang suka kucang. Terima kasih telah menonton!